Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran Untuk membuat media pembelajaran Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Menyiapkan media audio atau media suara Untuk media pembelajaran Baik, pada video kali ini kita akan coba Membuat media audio atau media suara Jadi pada beberapa video yang lalu Kita sudah membahas mengenai dasar-dasar media pembelajaran Kemudian kita sudah membuat media pembelajaran dengan basis teks Kemudian kita sudah membuat media pembelajaran dengan basis gambar Sehingga terlihat lebih menarik, integratif, dan interaktif Nah, pada video kali ini kita coba akan membuat media audio Media rekaman suara Nah, jadi apa saja langkah-langkah praktis yang perlu kita siapkan Nah, untuk membuat media audio Secara umum yang kita siapkan tidak jauh berbeda dengan media menggunakan teks Atau dia menggunakan gambar Seperti yang sudah dibahas pada video yang lalu Jadi yang pertama langkah praktisnya adalah Tentu saja menentukan tujuan pembelajaran Nah, dari tujuan pembelajaran inilah Nanti akan kita siapkan Materi-materi apa saja Apa saja isi dari media audio itu Nah, kita dasarkan kepada tujuan pembelajaran Jadi ini tujuan pembelajarannya kita tetapkan dulu Kemudian Membuat naskah rekaman Atau GBIN Garis besar isi media audio Nah, jadi naskah ini merupakan bagian yang sangat penting Untuk kita gunakan sebagai acuan Membuat rekaman suara Nah, jadi apa yang ingin kita sampaikan Dalam rekaman suara tersebut Maka harus kita tulis dulu Naskahnya dengan baik Sehingga apa yang kita sampaikan Isinya pasti sudah kita siapkan dengan baik Berdasarkan referensi Sehingga isinya tentu saja benar Kemudian kita membuat naskah juga Agar apa yang kita sampaikan Itu terarah Kita siapkan dengan baik Sehingga isinya Lebih terarah Dan tentu saja Tujuan pembelajaran itu nanti akan Bisa dicapai Nah, kalau naskah sudah kita siapkan Garis-garis besar isi media audionya sudah kita siapkan Langkah selanjutnya adalah Memilih alat rekam yang sesuai Jadi Alat rekam Yang ada di sekitar kita Itu bisa kita gunakan Jadi Kita tidak perlu mencari alat rekam yang Sulit Atau mahal Atau Harus Ke studio tertentu Untuk merekam suara kita Dalam Mempersiapkan media yang Mungkin kita Memang harus sering menyiapkan Ya, setiap akan Mengajar Tentu saja harus Kita siapkan Maka Alat rekam suara Cukup Dengan yang kita punya saja Dan Kualitasnya pun Sudah Cukup baik Kemudian setelah kita Menentukan Alat rekaman Yang akan kita gunakan Ya Yang Tidak menyulitkan kita Maka Kita menyiapkan Konsep tampilan Media suara itu Ya Apakah Media suara Yang sudah kita rekam Berdasarkan Naskah tadi Itu akan Ditampilkan langsung Hanya mengaktifkan Suara saja Ya Atau Tampilan Suara itu Akan kita gabungkan Dengan Teks Ya Akan kita gabungkan Dengan gambar Atau seperti apa Nah Kita siapkan Konsep Tampilannya Ya Kita rancang Konsep tampilannya Nah Kemudian Setelah kita siapkan Rancangannya Kita eksekusi Ya Kita laksanakan Ya Jadi ini beberapa Langkah Praktis Yang bisa kita Lakukan Ya Jadi tidak usah Mungkin terlalu Rumit Ya Sebenarnya memang Membuat media pembelajaran ini Tahapannya Cukup banyak Namun untuk Mempersiapkan Media pembelajaran Yang Kita sebagai pendidik Harus Cepat Ya Agar Apa yang akan kita Sampaikan itu Bisa Tersampaikan dengan Baik Ya Maka media yang kita Siapkan juga Tidak usah Kita persiapkan Dengan Langkah-langkah Yang Terlalu Rumit Ya Jadi kita manfaatkan Apa yang ada Di sekitar kita Dan kita Lakukan langkah-langkah Praktis Ya Jadi langkah yang pertama Tujuan pembelajaran Harus kita siapkan Dengan baik Ya Kemudian Kita membuat Naskah rekamannya Atau garis besar Isi media audio Ya Kemudian Kita siapkan Alat rekamnya Kita siapkan Konsep tampilan Nanti seperti apa Dan Kita eksekusi Ya Kita laksanakan Langsung Nah Baik Ya Kita Lanjutkan lagi Ya Yang pertama ini adalah Menentukan tujuan Pembelajaran Nah ini ya Jadi Untuk contoh Media yang Kita buat Kali ini Ini masih Menggunakan Tujuan pembelajaran Yang Pada video sebelumnya Kita gunakan Ya Saat membuat Media Dalam bentuk Gambar Nah Jadi Karena ini Masih berkait Ya Maka Tujuan Pembelajaran Yang akan Kita gunakan Sebagai dasar Membuat Media audio Masih Sama Ya Yaitu Menjelaskan Komponen-komponen Motor Starter Ya Jadi biar kita Ada kelanjutan Dengan video Yang sebelumnya Nah Setelah kita tetapkan Tujuannya Tadi disampaikan Naskahnya Kita siapkan Ya Naskah itu berisi Materi apa saja Yang akan disampaikan Dalam bentuk rekaman Suara Materi yang kita siapkan Itu dalam bentuk Naskah Yang kita sebut dengan GB IMA Ya Atau Garis besar isi media Audio Nah ini Ya Materinya apa saja Sesuai dengan Tujuan pembelajaran Yang kita siapkan Ya Ini materi globalnya Ini adalah Komponen Motor Starter Ya Yang terdiri dari Solenoid Dan Detail Komponen-komponennya Kemudian Yoke Kumparan medan Armatur Sikat Dan dudukan Sikat Kopling Starter Dan Tuas penggerak Nah Komponen-komponen ini Kita siapkan Dalam bentuk Narasi Ya Kalau pada Video yang sebelumnya Kita sudah siapkan Dalam bentuk Gambar Nah pada video kali ini Kita Coba membuat media Dalam Bentuk Rekaman Suara Nah jadi dari Komponen-komponen yang Sudah kita siapkan Kita tulis Narasi Lengkapnya Dan itulah nanti Yang akan Kita baca Saat kita Merekam Apa yang ingin Kita sampaikan Dalam bentuk Media Audio Ya atau Suara Nah ini Ya Kemudian Kita siapkan Alat Perekamnya Ya Jadi aplikasi Perekam suara Saya kira Banyak sekali Ya bisa kita Akses langsung Dari internet Juga Kemudian Kita bisa menggunakan Handphone Yang kita miliki Ya atau Alat voice recorder Ya Perekam suara Dan lain-lain Silahkan dimanfaatkan Kemudian Kita siapkan Konsep tampilannya Ya Apakah tampilannya Disisipkan ke slide presentasi Audio disisipkan pada Text sebagai penjelasan Audio disisipkan pada Gambar sebagai penjelasan Atau audio itu Hanya Diputar Secara Tersendiri saja Dengan Audio player Jadi ini kita Siapkan Semuanya Ya setelah itu Kita Eksekusi Ya kita laksanakan Apa yang sudah kita Rencanakan ini Ya Baik kita Sudah tetapkan Ini tujuan Pembelajarannya Menjelaskan komponen-komponen Motor Starter Nah sekarang kita lanjutkan Dengan Menyiapkan Naskah Atau materinya Dalam bentuk GBIMA Ya garis besar Isi media Audio Ya Baik kita Bahas Ya Kita Menyiapkan Naskah Atau garis Besar isi media Audio Nah Ya Nah misalkan Ini identitasnya Untuk mata pelajaran Ya Mata pelajarannya Kita tuliskan Misalkan Sistem kelistrikan Pendaraan ringan Ya Atau sistem kelistrikan Otomotif Ya Deskripsi singkatnya Ya Jadi media ini Menyajikan Komponen-komponen utama Motor starter Dan komponen-komponen Detail Ya Tiap komponen utama Dari motor starter Ya Nah Media yang akan kita siapkan Itu dalam bentuk Audio Atau Rekaman Suara Ya Judulnya apa Ya Komponen-komponen motor Starter Ya Nanti Silahkan tulis Ya Siapa Penulisnya Nah Ini format sederhana Dari Naskah Yang perlu kita siapkan Ya Atau garis besar Isi media Audio Yang akan kita Buat Ya Yang pertama Ini kolom yang pertama Kita siapkan Tujuan pembelajarannya Ya Kemudian pada kolom yang kedua Pokok materi Ya Atau nama komponen Ya Nah Nama komponen yang Utamanya Ya Atau komponen-komponen yang Besarnya Ya Kemudian Submateri Ya Karena kita Ada kaitannya dengan gambar kemarin Ini subkomponen Ya Subkomponennya apa Ya Kemudian pada kolom yang terakhir Urayan materi Ya Dan ini ditulis lengkap Ya Misalkan ini Sebagai contoh Ya Nah ini Ya kita Buat Kita lihat Yang ini Ya Tujuannya menjelaskan Komponen-komponen motor Starter Ya Sebagai awal Apa yang ingin kita Sampaikan dalam bentuk Media rekaman suara Ya Kita Bisa memulai dengan Sistem starter Ya Secara umum Ya Submaterinya Tidak ada Ya Jadi karena ini Tentang sistem starter Ya Dan ini Materi payungnya Begitu ya Nah kemudian Urayan materi Yang Akan dibacakan Ya Atau direkam Ya Dituliskan disini Sistem starter Ya Apa Misalkan boleh definisi Atau Fungsi dan lain-lain Ya Misalkan Nanti Disini ditulis lengkap Jadi Karena ini Tempatnya terbatas Jadi Saya tulis dengan Titik-titik Begitu ya Ini artinya bahwa Pada kolom Urayan materi Lengkap ini Ditulis sesuai Dengan apa yang Akan kita rekam Ya Ditulis lengkap Ya Misalkan Sistem starter Adalah Suatu sistem Kelistrikan Pada kendaraan Yang fungsinya Untuk Memberikan tenaga Awal Pada engine Ya Sehingga Mesin Atau poros engkol Bisa Berputar Ya Sehingga terjadi Langkah isa Kompresi Usaha Dan buang Dan mesin menjadi Hidup Nah Misalkan Jadi Silahkan disiapkan Penjelasannya Secara lengkap Dan itu Ditulis Lengkap Jadi nanti Pada saat Direkam Itu tinggal Dibacakan Saja Agar yang kita Sampaikan Tidak Keliru Nah ini Ya Silahkan ditulis Lengkap Nah Kemudian Nama komponen Yang utama Lagi ya Misalkan ini Karena Kita membahas Tentang Komponen-komponen Motor starter Maka Yang kita Sampaikan Pertama Tentang motor starter Itu sendiri Ya Nah Jadi motor starter Ini Apa Ya penjelasannya Silahkan Dari fungsinya Boleh Ya jadi Motor starter Berfungsi Untuk mengubah Energi listrik Dari baterai Menjadi Energi Putar Ya Untuk Memulai Atau Untuk Memutarkan Poros Engkol Pada saat Pertama kali Mesin akan Dihidupkan Silahkan Ditulis Lengkap Disini Urayannya Sesuai Dengan Apa yang Akan Dibacakan Atau Direkam Ya Jadi Disiapkan Dengan Baik Kemudian Komponen Dari Motor starter Yang lain Ya Subkomponen Motor starter Disini ada Solenoid Ya Solenoid Pada Pembahasan Di video Yang lalu Ya Dalam bentuk Gambar Ya Misalkan Kita Review Yang Materi Pada video Sebelumnya Tentang Solenoid Jadi Ini adalah Media gambar Yang Kemarin Sudah Kita Buat Ya Pada Video Sebelumnya Ya Jadi Ini adalah Komponen Motor Starter Komponen Komponen Utamanya Kemudian Salah satu Komponen Motor Starter Ini adalah Solenoid Dan disini Dijelaskan Ya Secara khusus Dalam bentuk Gambar Komponen Solenoid Nah Solenoid disini Komponennya ada Beberapa Ya Ada Pegas Pengembali Ada Kontak Ya Plat Kontak Ada Terminal C Terminal 30 Pull in Coil Hole in Coil Plunyer Nah Semua Komponen Komponen Ini Misalkan Akan Saya Buat Rekaman Suaranya Ya Maka Semua Nama Komponen Dari Solenoid Itu Kita Masukkan Kedalam Tabel Ini Ya Jadi disini Pokok Materinya Adalah Solenoid Ya Sub Materinya Karena ini Komponen Besar Ya Masih Bagian Dari Motor Starter Ya Kita Tulis Saja Solenoid Ya Nah Kemudian Apa yang Akan Kita Jelaskan Mengenai Solenoid Ya Nah Ini Silahkan Dituliskan Secara Lengkap Disini Solenoid Itu Apa Apa Fungsinya Ya Misalkan Ditulis Lengkap Disini Solenoid Berfungsi Untuk Menghubungkan Terminal 30 Dan Terminal C Ya Misalkan Itu Kemudian Berfungsi Juga Untuk Menarik Tuas Penggerak Atau Drive Lever Ya Sehingga Gigi Pinion Bisa Maju Dan Seterusnya Silahkan Ditulis Teksnya Disini Secara Lengkap Ya Untuk Nanti Bisa Kita Bacakan Saat Direkam Kemudian Komponen Lain Dari Solenoid Ini Misalkan Terminal 30 Ya Tuliskan Penjelasannya Disini Secara Lengkap Terminal 30 Itu Seperti Apa Ya Bisa Fungsinya Bisa Hubungannya Kemana Dan Lain-lain Silahkan Dikembangkan Apa yang ingin dijelaskan Dari terminal 30 Kemudian Ada Subkomponen Dari solenoid Itu adalah Terminal 50 Ya Silahkan Apa penjelasannya Dari terminal 50 Ya Kemudian Terminal C Ya Kemudian Pull in coil Hold in coil Dan seterusnya Sampai Sampai Semua Komponen Solenoid Itu sudah Kita Tuliskan Ya Sudah kita Masukkan Disini Seluruh komponen Solenoid Kemudian Dirinci Ya Apa Fungsinya Atau Informasi Apa Yang akan Kita Sampaikan Mengenai Komponen Solenoid Ini Ya Kemudian Komponen Berikutnya Dari motor Starter Itu adalah Sikat Dan Dudukannya Ya Jadi pada Pembahasan Di video Yang lalu Kita sudah Membuat Gambar Sikat Dan Dudukannya Ada Beberapa Komponen Ya Ada Pegasikat Ada Sikat Negatif Ada Sikat Positif Ya Rumah Sikat Positif Kemudian Ada Dudukan Sikat Ya Kebetulan Disini Sikat Positif Tidak Ditampilkan Karena Sikat Positif Itu Menempel Dengan Kumparan Medan Ya Nah Jadi Ini Bagian Bagian Dari Sikat Dan Dudukannya Dan Ini Nanti Bagian Bagian Atau Komponen Komponen Dari Sikat Dan Dudukannya Ya Kita Tuliskan Di Bagian Sub Komponen Ya Sikat Positif Sikat Negatif Dudukan Sikat Pegas Sikat Dan Seterusnya Ya Kemudian Masing Masing Ini Diberi Penjelasan Dalam Bentuk Narasi Atau Teks Ya Tulis Lengkap Ya Kemudian Sikat Negatif Itu Apa Fungsinya Atau Yang Lain Penjelasan Lainnya Boleh Silahkan Ya Kemudian Dudukan Sikat Dan Seterusnya Tulis Semua Komponen Komponen Ini Ya Dalam Urayan Yang Lengkap Nah Kemudian Kemudian Kumparan Kumparan Medan Ya Ya Jadi Pada Gambar Yang Lalu Kita Juga Sudah Membuat Gambar Media Gambar Kumparan Medan Ya Ada Inti Kutub Ya Ada bagian Kumparan Medan Ya Dan Nanti Disini Nanti Terhubung Dengan Sikat Positif Begitu Ya Pada Salah Satu Ujung Dari Kumparan Medan Nah Jadi Komponen Komponen Apa Yang Akan Dijelaskan Ya Silahkan Nanti Dimasukkan Ya Disini Misalkan Ada Kumparan Medan Ada Terminal Kumparan Medan Inti Kumparan Medan Dan Seterusnya Silahkan Dituliskan Kemudian Diberi Penjelasannya Disini Apa Ya Selengkap Lengkapnya Ya Kemudian Setelah Kumparan Medan Ada Komponen Lain Armatur Ya Armatur Ini Pada Pembahasan Yang lalu Sudah Kita Buat Juga Komponen Komponen Ada Ulir Ada Poros Armatur Kumparan Armatur Ada Komutator Dan Poros Ya Dan Atau Komponen Komponen Yang Lain Yang Kira Kira Bisa Kita Jelaskan Jadi Silahkan Komponen 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 Dari Armatur Dituliskan Disini Apa Saja Ya Dan Seterusnya Dan Kemudian Ditulis Urayannya Ya Penjelasannya Fungsinya Dan Lain Lain Silahkan Dilengkapi Ya Kemudian Komponen Yang lainnya Yoke Ya Yoke Disini Sudah Kita Siapkan Kemarin Gambarnya Juga Ya Ini Ada Bagian Dari Bagian Dalam Di Yoke Itu Merupakan Komponen Yang Kita Sebut Dengan Kumparan Medan Jadi Ini Bisa Dilepas Jadi Yoke Ini Adalah Bagian Rumah Dari Kumparan Medan Silahkan Apa Penjelasan Dari Yoke Boleh Nanti Dimasukkan Di Dalam Urayan Lengkap Ini Ya Kemudian Komponen Berikutnya Ini Adalah Copling Starter Ya Jadi Kita Lihat Lagi Kemarin Gambar Yang Sudah Kita Siapkan Ada Beberapa Komponen Ada Gigi Pinion Ada Roller Ada Spline Ada Stop Coller Ada Pegas Dan Di Bagian Dari Copling Ini Di Dalam Ada Inner Race Ada Outer Race Dan Beberapa Komponen Lainnya Dan Ini Kita Masukkan Kedalam Tabel Bagian Komponen Copling Starter Pinion Roller Inner Race Dan Lain-lain Silahkan Diberikan Urayan Penjelasannya Di Sini Kemudian Komponen Lainnya Outer Spline Dan Seterusnya Ini Juga Diberi Keterangan Urayan Silahkan Apa Yang Dijelaskan Nah Kemudian Tuas Penggerak Kemarin Sudah Kita Buat Gambar Tuas Penggerak Komponennya Tidak Banyak Memang Ada Pegas Tuas Penggerak Begitu Jadi Disini Tuliskan Tuas Penggerak Nanti Apa Fungsinya Atau Penjelasan Lainnya Ada Pegas Tuas Penggerak Dituliskan Keterangannya Apa Dan Ini Semuanya Ditulis Lengkap Nah Jadi Bagian Urayan Materi Yang Ditulis Secara Lengkap Ini Nanti Saat Direkam Itu Tinggal Dibaca Jadi Bagian Bagian Dari Komponen Motor Starter Yang Dirinci Menjadi Sub Komponen Dan Urayan Materi Penjelasnya Sudah Ditulis Lengkap Nanti Ini Dibaca Saat Rekaman Suara Jadi Kita Membaca Kemudian Suara Kita Direkam Dengan Alat Yang Sudah Kita Siapkan Alat Rekam Suaranya Nah Ini Jadi Tujuan Dari Kita Membuat Urayan Materi Ini Ditulis Secara Lengkap Agar Apa Yang Kita Rekam Itu Nanti Isinya Benar Tidak Ada Kesalahan Dan Tidak Harus Kita Ulang Ulang Dengan Kalimat Yang Kalau Kita Tidak Tulis Nanti Berubah Ubah Kalimatnya Jadi Informasi Yang Disampaikan Berubah Ubah Juga Sehingga Kita Membuat Garis Besar Isi Media Audio Jadi Kita Siapkan Semuanya Tentu Saja Nanti Materi Ini Urayannya Kita Kutip Dari Buku Atau Dari Sumber Sumber Lain Yang Memang Bisa Dipercaya Dan Benar Isinya Silahkan Dikembangkan Jadi Ini Beberapa Hal Penting Yang Perlu Kita Siapkan Untuk Membuat Media Dalam Bentuk Audio Atau Rekaman Suara Jadi Dengan Menyiapkan Naskah Atau Garis Besar Isi Media Audio Ini Maka Kita Akan Mudah Dalam Membuat Rekaman Suara Nah Jika Naskah Atau Garis Besar Isi Media Ini Sudah Kita Siapkan Kemudian Isinya Sudah Kita Koreksi Dan Tidak Ada Kesalahan Maka Siap Digunakan Naskah Ini Jika Diperlukan Berdiskusi Dengan Orang Lain Yang Memahami Benar Tentang Motor Starter Jadi Urayan Materinya Benar Atau Tidak Didiskusikan Jika Sudah Oke Tidak Ada Kesalahan Dan Siap Untuk Digunakan Sebagai Naskah Rekaman Maka Tinggal Kita Laksanakan Perekaman Kemudian Dari Naskah Ini Sudah Kita Siapkan Maka Kita Memerlukan Alat Untuk Merekam Nah Yang Yang Kita Gunakan Untuk Merekam Suara Kita Itu Bisa Bermacam Macam Kita Gunakan Aplikasi Perekam Suara Saya Kira Aplikasi Perekam Suara Yang Online Dari Internet Langsung Itu Banyak Bisa Kita Akses Kemudian Yang Kita Miliki Dan Kita Gunakan Sehari Hari Handphone Jadi Handphone Untuk Saat Ini Sudah Memiliki Fitur Perekam Suara Dengan Kualitas Yang Bagus Sehingga Handphone Ini Bisa Kita Gunakan Voice Recorder Juga Bisa Kita Gunakan Nah Yang Tentu Saja Kita Setiap Hari Barangkali Menggunakan Aplikasi Perekam Suara Kita Juga Bisa Menggunakan Microsoft Powerpoint Jadi Dengan Powerpoint Kita Bisa Merekam Suara Kita Pada Menu Insert Kemudian Audio Kemudian Di bawah Ada Record Audio Jadi Kalau kita Klik Record Audio Maka Apa yang Kita Suarakan Suara Kita Itu bisa Terekam Oleh Powerpoint Dan nanti Hasilnya Bisa Langsung Tampil Di Layar Powerpoint Nanti Nanti Kita Coba Menggunakan Powerpoint Untuk Merekam Suara Jadi Pada Penjelasan Berikutnya Baik Jadi Silahkan Bisa kita Gunakan Aplikasi Perekam Suara Salah Satunya Powerpoint Bisa Digunakan Tetapi Nanti Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Kelemahan Jadi Mengganggu Tampilan Slide Kita Barangkali Nanti Kita Coba Lihat Dengan Menggunakan Powerpoint Kemudian Kita Gunakan Handphone Bisa Kita Pilih Dengan Suara Kualitas Tinggi Pada Setelan Perekam Suara Yang Di Handphone Ini Juga Mudah Karena Kita Semua Memiliki Handphone Dan Saya Yakin Sudah Ada Fasilitas Perekam Suaranya Kemudian Ada Voice Recorder Kalau Ada Khusus Untuk Perekam Suara Bisa Digunakan Tetapi Tidak Semua Orang Atau Tidak Semua Dari Kita Memiliki Voice Recorder Jadi Yang Kita Miliki Itu Handphone Bisa Kita Gunakan Atau Aplikasi Microsoft PowerPoint Juga Bisa Kita Gunakan Untuk Merekam Suara Nah Jadi Silahkan Dipilih Aplikasi Apa Yang Akan Digunakan Untuk Merekam Suara Kita Nah Baik Sekarang Konsep Tampilannya Seperti Apa Yang Ingin Kita Gunakan Silahkan Berkreasi Juga Jadi Bisa Jadi Rekaman Suara Yang Kita Sudah Buat Itu Langsung Di Play Atau Di Aktifkan Di Handphone Jadi Kalau Kita Merekam Pake Handphone Setelah Rekaman Itu Jadi Maka Bisa Kita Putar Di Handphone Sehingga Suara Kita Yang Tadi Sudah Kita Rekam Bisa Kita Dengarkan Dan Itu Sudah Menjadi Media Dalam Bentuk Audio Jadi Silahkan Konsep Menampilkan Rekaman Suara Itu Seperti Apa Langsung Dari Perekam Itu Sendiri Diputar Atau Rekaman Suara Itu Audio Itu Disisipkan Ke Slide Presentasi Bisa Jadi Ke Slide PowerPoint Seperti Ini Itu Bisa Kita Sisipkan Audio Atau Rekaman Suara Kita Atau Audio Rekaman Suara Kita Itu Disisipkan Pada Text Sebagai Penjelas Jadi Kalau Disini Ada Text Ada Gambar Nah Text Ini Bisa Berisi Suara Yang Tadi Sudah Kita Rekam Jadi Audio Bisa Disisipkan Pada Text Sebagai Penjelasan Nah Dalam Slide Atau Media Tayang Pada Video Video Sebelumnya Kita Sudah Membuat Media Tayang Dalam Bentuk Text Nah Salah Satu Kriteria Yang Perlu Kita Perhatikan Untuk Membuat Media Text Itu Adalah Tidak Terlalu Banyak Text Dalam Layar Nah Jika Kita Gunakan Kata-kata Kunci Yang Ditampilkan Di Layar Maka Bisa Jadi Kita Perlu Memberikan Penjelasan Yang Lebih Detail Nah Oleh Karena Itu Kita Bisa Memanfaatkan Rekaman Suara Kita Dan Kita Sisipkan Di Text Sehingga Kata Kunci Yang Ditayangkan Itu Singkat Saja Tetapi Suara Rekaman Kita Mengenai Penjelasan Lengkap Dari Kata Kunci Itu Bisa Kita Siapkan Juga Atau Rekaman Suara Itu Bisa Kita Gunakan Sebagai Penjelas Dari Gambar Jadi Gambar Yang Tayang Ini Nanti Bisa Dijelaskan Melalui Media Suara Jadi Bukan Media Bukan Suara Kita Yang Langsung Disampaikan Secara Lisan Tetapi Rekaman Suara Kita Bisa Kita Gunakan Suara Rekaman Kita Itu Untuk Memberi Penjelasan Pada Gambar Jadi Dengan Kita Menggunakan Teks Kemudian Kita Menggunakan Gambar Juga Menggunakan Suara Harapannya Adalah Panca Indra Kita Itu Difungsikan Secara Maksimal Ada Teks Bisa Menggunakan Indra Penglihatan Ada Gambar Juga Indra Penglihatan Kemudian Ada Suara Indra Pendengaran Jadi Sudah Lebih dari Satu Indra Yang Digunakan Dari Media Yang Kita Siapkan Itu Ada Teks Visual Indra Penglihatan Ada Gambar Visual Indra Penglihatan Kemudian Ada Suaranya Indra Pendengaran Jadi Sudah Melibatkan Lebih dari Satu Indra Dan Harapannya Dengan Penggunaan Lebih dari Satu Panca Indra Kita Itu Melalui Media Yang Kita Siapkan Maka Siswa Dapat Memahami Apa Yang Kita Sampaikan Paling Paling Tidak Lebih Mudah Untuk Memahaminya Karena Melibatkan Indra Penglihatan Dan Indra Pendengaran Jadi Ini Harapan Yang Kita Inginkan Nah Setelah Kita Siapkan Konsep Tampilannya Nanti Seperti Apa Apakah Hanya Diputar Langsung Dari Alat Pemutar Audio Apakah Disisipkan Ke Slide Presentasi Apakah Disisipkan Pada Teks Atau Disisipkan Pada Gambar Atau Bagaimana Konsep Menampilkan Rekaman Suara Kita Silahkan Di Konsep Dengan Baik Baik Kita Lanjutkan Dari Apa Yang Sudah Kita Siapkan Media Audio Itu Sudah Kita Konsep Tampilannya Seperti Yang Tadi Dijelaskan Maka Bisa Kita Langsung Eksekusi Membuat Rekaman Suara Jadi Langsung Kita Kerjakan Apa yang Tadi Sudah Kita Siapkan Mulai Dari Merencanakan Media Dalam Tujuan Sebagai Acuan Utama Kemudian Tadi Kita Sudah Menyiapkan Garis Garis Besar Isi Media Audionya Sudah Kita Siapkan Juga Perekam Suaranya Kemudian Konsep Tampilannya Seperti Apa Sudah Kita Siapkan Maka Kita Siap Mengeksekusinya Eksekusi Yang Kita Lakukan Tentu Saja Naskah Itu Kita Siapkan Nah Naskah Inilah Nanti Yang Akan Kita Baca Jadi Dari Urayan Materi Yang Tadi Sudah Kita Tulis Dengan Rinci Nanti Dibaca Nah Saat Kita Bacakan Urayan Materi Tersebut Maka Kita Rekam Suara Kita Sehingga Apa Yang Direkam Itu Sesuai Dengan Apa Yang Kita Tulis Dalam Urayan Materi Lengkap Setelah Kita Mendapatkan File Rekaman Suara Kita Nah Kemudian Kita Olah Menggunakan Komputer Kita Gabungkan Dengan Media Lainnya Atau Mau Seperti Apa Atau Hanya Audio Player Saja Kita Gunakan Melalui Laptop Komputer Atau Alat Yang Lainnya Silahkan Nah Kalau Kita Gabungkan Bisa Dengan Teks Bisa Dengan Gambar Atau Bisa Dengan Media Yang Lainnya Sehingga Hasil Dari Penggabungan Media Suara Kita Dengan Media Yang Lainnya Itu Menghasilkan Satu Bahan Tayang Atau Media Pembelajaran Yang Hasilnya Bagus Tampilannya Bagus Suaranya Bagus Dan Harapannya Tentu Saja Siswa Yang Barangkali Sebelumnya Sulit Untuk Memahami Apa yang Kita Sampaikan Kemudian Dengan Media Kita Yang Baik Sesuai Dengan Tujuan Pembelajaran Dan Secara Visual Dan Audio Hasilnya Juga Bagus Maka Harapannya Siswa Akan Faham Apa Yang Kita Sampaikan Tadi Nah Jadi Ini Beberapa Langkah Yang Bisa Kita Lakukan Langkah Langkah Praktis Yang Bisa Kita Lakukan Dalam Menyiapkan Media Audio Atau Rekaman Suara Jadi Dengan Menggunakan Media Audio Rekaman Suara Ini Bisa Jadi Tidak Selalu Harus Dijelaskan Oleh Pendidik Tentang Apa Yang Ada Dalam Media Pembelajaran Kita Maka Siswa Bisa Dengan Sendirinya Mengatur Bagian Mana Yang Ingin Mendapat Penjelasan Dari Gambar Dari Teks Atau Lainnya Bisa Dengan Mengakses Atau Mengklik Bagian Yang Disisipkan Rekaman Suara Tersebut Nah Sehingga Medianya Akan Menjadi Lebih Interaktif Nah Baik Demikianlah Penjelasan Pada Video Kita Kali Ini Mengenai Langkah Langkah Praktis Untuk Membuat Media Audio Atau Rekaman Suara Nah Jadi Pada Penjelasan Yang Singkat Tadi Harapannya Semua Peserta Dapat Menyiapkan Naskah Untuk Membuat Media Audio Nah Seperti Ini Kemudian Dari Naskah Ini Nanti Nanti Bisa Membuat Rekaman Suaranya Ya Begitu Ya Kemudian Juga Menyiapkan Konsep Menampilkan Media Suara Itu Seperti Apa Dan Kemudian Langsung Dikerjakan Nah Ini Ya Jadi Demikianlah Pembahasan Kita Mengenai Langkah-langkah Praktis Dalam Membuat Media Audio Atau Rekaman Suara Ya Nah Dari Penjelasan Singkat Tadi Silahkan Membuat Simpulan Apa Yang Dapat Disimpulkan Dari Hasil Pembahasan Terkait Penyiapan Media Audio Yang Tadi Sudah Dibahas Ya Silahkan Buat Simpulannya Ya Kemudian Sebagai Tindak Lanjut Dari Penjelasan Pada Video Ini Ya Silahkan Membuat Tabel Garis Besar Isi Media Ya Yang Dalam Bentuk Audio Seperti Yang Tadi Sudah Dijelaskan Sesuai Dengan Topik Masing-masing Yang Telah Dibagi Sebelumnya Ya Jadi Pada Tugas Membuat Media Text Media Gambar Pada Penjelasan Di Video Yang Lalu Ya Topiknya Masih Sama Dan Pada Tugas Kali Ini Dibuat Menjadi Media Audio Silahkan Disiapkan Garis Besar Isi Media Audio Dalam Bentuk Tabel Seperti Yang Tadi Sudah Dijelaskan Buat Urayan Materi Lengkap Sejelas Mungkin Dengan Mengacu Kepada Referensi Atau Buku Jangan Hasil Pemikiran Sendiri Untuk Menghindari Isinya Keliru Baik Demikianlah Pembahasan Kita Mengenai Membuat Media Audio Semoga Apa yang Disampaikan Ini Dapat Bermanfaat Sampai Berjumpa Di Video-video Berikutnya Yang Tentu Saja Dengan Materi Yang Semakin Menarik Demikian Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah ,